It's harder thing to imagine what it would be to be sent to war, but if I had to fight, I would do it. Jika kalian berpikir pasukan militer hanya diisi oleh para pria, hmm, sepertinya kalian salah deh. Pasalnya banyak juga nih kaum wanita di luar sana yang menjadi pasukan militer, bahkan tergabung dalam pasukan elit. Meski berpares cantik, para wanita ini tak segan untuk menunjukkan kebolehannya menghadapi lawan. Lalu dimana saja pasukan wanita berbahaya tersebut tergabung? Berikut ini Mimin sajikan 10 pasukan militer wanita terlatih di dunia. Israel Defense Force Siapa yang tidak kenal dengan negara Israel? Negara penjajah kota Palestina ini memang sejak dulu terkenal dengan militer yang kuat. Namun jangan salah guys, untuk pertempuran di medan perang, ternyata negara Israel juga banyak menerjunkan pasukan wanitanya. Saking kuat dan mematikannya nih, pasukan militer wanita Israel dianggap sebagai pasukan khusus wanita yang paling kuat di dunia. Tak tanggung-tanggung, pasukan wanita ini pun diposisikan langsung di garis depan medan perang. Kebanyakan dari mereka merupakan spesialisasi pesawat tempur, spesialis gurun, hingga penembak J2 terbaik. Diketahui pada penyerangan udara Israel baru-baru ini ke wilayah Gaza, terlihat bahwa jumlah pasukan militer wanita sangat signifikan. Pada beberapa video diperlihatkan, sekumpulan wanita cantik yang terjun mengenakan seragam di seluruh medan perang dengan kontrol room Iron Dawn. Lucunya nih guys, para pasukan militer wanita dianggap lebih disiplin dibandingkan pasukan militer pria. Wah gimana nih para shogun, turun harga diri gak tuh? Chinese Special Force Pasukan khusus wanita ini didirikan pada Maret 2013 yang berpusat di Hong Kong. Pasukan ini merupakan pasukan yang sangat terlatih, dengan latihan yang dimulai dengan berlari sejauh 5 km setiap pukul 6 pagi. Lari tak sekedar lari, kegiatan lari pagi ini harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 24 menit. Tidak hanya itu guys, seragam yang mereka gunakan bukan seragam biasa. Rata-rata berat seragam wanita pasukan khusus ini berkisar antara 10 kg hingga 15 kg, dengan barang-barang seperti senjata api, peluru, obat-obatan, tali, granat, hingga peralatan untuk membersihkan senjata api. Tidak kebayang ya guys, kalau tiba-tiba ada yang meledak, aruh ambiar deh. Norwegian Special Female Force Pasukan khusus militer yang juga dikenal dengan sebutan Yegatropin, merupakan pasukan militer pertama di dunia dengan pasukan keseluruhannya adalah wanita. Sebelumnya pasukan ini hanya digunakan untuk keperluan yang tidak begitu berat. Tapi dengan tak sengaja, mereka berhasil dalam sebuah misi. Alhasil semakin banyak wanita yang ingin bergabung dengan mereka. Walaupun harus melalui pelatihan militer yang begitu berat, mereka mampu melaluinya bahkan tergabung dalam pasukan elit. Bukti dari kerasnya latihan mereka diantaranya, para pasukan militer wanita harus mampu berjelajah dalam hutan dengan berjalan sejauh 15 km. Sambil membawa beban senjata di ranselnya seberat 22 kg. Waduh, ngeeng, cok apa mbak? Eits, tapi tak sampai di situ saja guys. Mereka harus menyelesaikan misi tersebut dalam kurun waktu 2 jam 15 menit, serta harus berenang sejauh 400 meter. Berenang tersebut juga harus diselesaikan dalam waktu 11 menit, dan 25 meter pertama harus dilakukan dengan berenang di bawah air, serta berbagai latihan berat lainnya. Waduh... Jerman Spesial Force Pasukan khusus militer Jerman dilatih di barak pelatihan dengan waktu sekitar 6 tahun. Minggu pertama perekrutan, mereka diuji kekuatannya dengan melakukan lari sejauh 36 meter, lalu berenang sejauh 500 meter dengan waktu kurang dari 15 menit. Selanjutnya, ialah melompat dari menara setinggi 12 meter, terjun payung ke tanah, hingga melakukan pertempuran di udara dalam berbagai kondisi. Mereka juga dilatih memukul mundur, melakukan pertempuran jarak dekat, teknik penyisipan, pelatihan telekomunikasi, pelatihan amphibie, serta penggunaan senjata. Tak lupa juga nih guys, selama mereka berlatih harus menggunakan ransel yang berat, serta pelindung tubuh. Wah, gak kaleng-kaleng ya guys. Australian Defence Force Wanita mulai diizinkan untuk bergabung dalam pasukan militer di Australia sejak 27 September 2011. Mereka dilibatkan dalam misi menyelesaikan permasalahan terorisme, seperti untuk membantu penyelamatan Sandra. Bahkan para wanita tangguh ini sudah menyelesaikan misi-misi di luar negaranya sendiri Logan. Mereka juga terlibat dalam misi sabotasi serangan pada target besar. Wah, keren juga ya guys, menyelesaikan misi seperti mereka. Tapi perlu diingat, mereka bertarung nyawa tuh demi negaranya. Wah, hebat ya! South Africa Special Force Pasukan khusus Afrika Selatan terkenal sebagai pasukan yang sangat cerdas dan memiliki berbagai spesialisasi khusus seperti pada pertempuran jarak jauh, pengintaian, serta operasi udara yang tidak biasa. Saking sulitnya perekrutan yang berlaku, hanya 8% di guys yang lulus. Kebayangkan beratnya? Beberapa tes yang harus dilalui untuk menjadi anggota dari pasukan ini, diantaranya, tes psikologi, tes wawancara secara lisan, yang mana prajurit dituntut untuk harus tenang dan matang. Tes fisik seperti 50 kali push-up, terus-menerus tanpa henti. Berlari 5 km dalam waktu 24 menit, sit-up 67 kali dalam waktu 2 menit, panjat tembok setinggi 10 kaki, jelajah alam sejauh 15 km dalam waktu kurang dari 2 jam, hingga tidak makan, minum, serta istirahat selama proses perekrutan. Duh, kalau mimin mah udah melambaikan tangan ke kamera ya guys, gak sanggup-gak sanggup. Kurdish Women's Defense Unit Pasukan militer ini merupakan pasukan militer wanita yang didirikan pada tahun 2012 lalu. Kejuang wanita ini terkenal galak dan tak kenal takut dalam menghadapi bahaya. Mereka pun telah berhasil menyelesaikan banyak pertempuran, bahkan di guys, dikabarkan bahwa lawan pria mereka dalam pertempuran dan mengalami efek psikologis, karena mereka percaya bahwa jika mereka membunuh seorang wanita, maka mereka tidak akan masuk syurga. Alhasil, mereka tidak punya pilihan, selain kembali dan menderita akibat dari pertempuran itu. Keadaan seperti inilah yang menjadi kemenangan besar bagi warga Kurdish. Wah, boleh juga ya taktik perannya? Canadian Special Operation Force Pasukan militer ini bertanggung jawab untuk menangani kasus terorisme dan ancaman di wilayah Kanada dan luar negeri jika dibutuhkan. Pasukan militer yang sebagiannya juga merupakan wanita, ditugaskan di berbagai unit dengan kemampuan yang sangat terlatih, dan dilengkapi dengan segala perlengkapan dalam melakukan tugas operasi. Beberapa di antara tugas mereka yakni tindakan eksploitasi situs yang sensitif, diplomasi pertahanan dan penyelamatan Sandra dengan bantuan perlindungan khusus oleh militer, operasi khusus maritim, operasi hak istimewa bagi wanita yang bergabung dalam pasukan militer. Wah, mbak-mbak ini nggak takut mati apa? Russian Female Airborne Battalion Wanita yang tergabung dalam pasukan ini merupakan wanita yang telah menjalani pelatihan berat di Akademi Udara Rusia. Setelah itu, mereka diberi tugas untuk bertanggung jawab sebagai penerjun payung yang handal. Hal tersebut dilakukan guna melakukan penyisipan di udara dengan sempurna. Mereka dilengkapi dengan senjata lengkap dan kemampuannya lebih dari sekedar siap untuk berperang. Para pasukan militer wanita ini dipuji karena kemampuan bertarung mereka yang tak terbayangkan. Kalau mereka mampu menyisipkan senjata melalui udara, tak apalah mimpin yang cuma bisa menyisipkan rasa. New Zealand Defense Force Pasukan militer Selandia Baru merupakan salah satu pasukan bersenjata dengan presentase wanita tertinggi di ketentaraan dan posisi ini bertahan hingga posisi pasukan berikutnya. Pasukan militer Selandia Baru dinilai bertanggung jawab dan aktif dalam hubungan multilateral penjaga perdamaian. Terima kasih. Terima kasih.